Musik Jadi nama saya lengkap, jadi Profesor, Doktor, Doktor Hewan, Cok Gede Oko Pemayun MS. Jadi saya mungkin dalam alumnus FKH, Angkatan Pertama di Universitas Udayana. Kemudian saya melanjutkan ke Universitas Air Langga, karena saya akhirnya selesai profesi di sana, Doktor Hewan. Kemudian di tahun 1989 saya mengambil S2 di Gajah Mada. Kemudian di tahun 2001 saya mengambil S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga. Nah kemudian kontribusi saya, ilmu saya terhadap perkembangan terutama sesuai dengan profesi saya adalah Kedokteran Hewan. Jadi saya berkecimpung dengan Safi Bali itu sudah dari tahun 1986. Dari tesis saya pertama itu adalah juga Safi Bali, skripsi, kemudian tesis saya dan S3 saya juga Safi Bali. Nah sehingga riset saya dari awal saya menjadi dosen sampai sekarang itu adalah tertuju di Safi Bali. Nah setelah saya menjadi guru besar, nah ini satu keinginan dari saya, saya ingin nanti mempertahankan keberadaan Safi Bali yang ada di Bali. Jadi kita punya plasma mumpah, jadi yang memang harus kita pertahankan, yaitu dengan penerapan teknologi embryo transfer yang saya katakan tadi. Nah di mana teknologi ini adalah mungkin istilahnya teknologi alejanin, di mana pada donor induk sapi yang unggul sebagai donor, induk sapi yang tidak unggul sebagai recipient. Jadi yang unggul kita ambil semua embryonya, kita titipkan kepada recipient yang tidak unggul. Prinsipnya itu. Nah sehingga betul-betul nanti kelahiran Safi Bali itu betul-betul nanti berasal dari induk yang unggul. Itu saja saya kira, apa namanya, kontribusi saya nanti, apa yang saya boleh sekarang. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.